Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk subscriber dan teman-teman yang sudah mampir ke channel saya jadi pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara menggunakan HIDS dan bagaimana cara mencari data parameter yang ada pada HIDS atau yang sering disebut dengan scanner injeksi ya nah jadi kebetulan scanner injeksi yang saya pakai hari ini atau saat ini itu scanner injeksi Honda dan motor yang saya akan pakai juga nanti motor Vario 125 nah di video kali ini juga nanti saya akan contohkan bagaimana cara mencari tegangan baterai dan tegangan throttle position sensor atau TPS baik tanpa panjang lebar kita langsung bahas aja oke untuk tahapan pertama kita harus menyiapkan HIDS ya kita buka kabelnya nanti untuk kita pasangkan ke soket oke kita buka dan kita masukkan soketnya oke nah ketika soket sudah dimasukkan jangan lupa kita kunci supaya nanti nggak copot pada saat proses kemudian kita pasangkan soket HIDS dengan soket DLC kemudian ke kunci kontak kunci kontak ON instalasi nah disini kita pilih data motor ya sesuai data motor kebetulan kita kita pakai motor Vario 125 Vario 125 kita cari Vario 125 oke ketemu kita enter nah kemudian muncul data parameter disitu ada putaran kemudian ECT dan lain-lain jadi kita cari dulu baterai tegangan baterai nah disitu tegangan baterai 12,6 pol ya oke masih lumayan baik kemudian kita cari lagi nah ini tegangan TP tegangan TP 0,429 pol kemudian kita cari lagi ke atas nah disitu ada TP atau nanti kita buka gasnya nah ketika kita membuka bukaan gas itu akan muncul disitu nomor derajat ya bukaan derajatnya 76 itu maksimal 76 derajat nah jadi tidak panjang lebar mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini dan setelah itu kita kunci kontak op dan pekerjaan selesai nah itu tadi teman-teman video singkat bagaimana cara menggunakan HDS dan mencari data di HDS terima kasih yang sudah menonton kalau suka dengan video ini jangan lupa like jangan lupa komen share and subscribe karena subscribe itu gratis ya gratis oke terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati